Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas spoiler One Piece 992, yang belum lama Mimin dapat dari salah satu forum One Piece. Pasti Sobat Nakama sudah tidak sabar, daripada kita berlama-lama langsung saja kita bahas One Piece 992. Pada One Piece 992 akan lebih banyak terlihat pertarungan Akazayanin melawan Kaido. Pertarungan antara 9 samurai melawan naga Kaido akan segera sampai puncaknya. Kaido yang masih dalam wujud naga terus-menerus menyerang Akazayanin. Apakah Kaido akan berhasil dikalahkan? Pada chapter 992, dimulai dengan Big Mom yang sebelumnya terguling menjauh dari lantai pesta. Sekarang Big Mom, Perospero, serta Marco bertemu dan berbicara. Pertemuan Big Mom, Perospero, dan Marco seperti pertemuan teman lama. Ternyata Marco dan Perospero untuk sementara bergandengan tangan melawan Kaido. Tetapi Big Mom memberitahu Perospero bahwa keputusannya untuk bergandengan tangan dengan Kaido sudah tidak bisa dirubah. Perospero berbicara, Tapi aku ingin melihatmu menjadi Raja Bajak Laut. Big Mom menjawab, Aku tahu itu, apakah kau tidak percaya padaku? Setelah percakapan mereka, Perospero dengan berat memutuskan untuk menyetujui keputusan Big Mom. Marco menerima bahwa aliansi sementara dengan Perospero berakhir. Big Mom bertanya pada Marco, Mengapa seorang pria sekali berdiam mau membantu anak-anak itu? Big Mom bertanya, Mengapa sisa Shirohige menjadi hilang? Entah apa yang dimaksud oleh Big Mom. Marco menjawabnya, Kami tidak terikat oleh perkataan Shirohige. Kami bebas untuk bertindak sesuka kami. Big Mom berbicara, Begitu, Orang mati tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Lakukan apa yang Anda inginkan. Di lain pihak, Karot melihat Perospero dan berlari ke arahnya untuk membalas dendam Pedro. Sedangkan Luffy masih berlari menuju kastil. Samurai menyuruhnya untuk terus berjalan. Shinobu dan Momonosuke masih tidak percaya kepada Yamato. Mereka terus berlari. Lalu di pihak Tobi Ropo, Black Maria mulai menampakkan diri. Dia sedang menunggu di lantai atas kastil sambil menyanyikan lagu untuk bawahannya. Lagu yang Black Maria nyanyikan itu tentang dua orang yang sangat ingin bertemu dan akhirnya bertemu di bawah sinar rembulan di malam bersalju. Berlari ke pertarungan utama di puncak kubah Tengkora. Kaido yang mengaung dan raungannya menjadi guntur yang keluar dari mulutnya. Tapi JNN menghindari guntur. Mereka mengeluarkan semua kemampuannya untuk bertahan dan menyerang Kaido bersama-sama. Nekomomusi menggunakan cakar listriknya untuk menghancurkan wajah Kaido. Kawamatsu menggunakan Amanogawa untuk menyerang leher Kaido dan membuatnya berdarah. Kaido membalas dengan melempar Kawamatsu. Ino Arashi kemudian menyerang Kaido. Dia menusukkan pedang yang ada di kakinya ke tubuh Kaido bersamaan dengan sengatan listrik. Sedangkan Okiku dan Izo melakukan serangan kombinasi. Okiku menggunakan Zanzitsugama, sabit salju. Dan Izo menggunakan Dangirigan, pemotongan peluru. Kemampuan para Akazayanen membuat Kaido menjadi sangat kesal. Dia bertanya-tanya mengapa mereka berhasil melukainya. Meskipun memiliki kekuatan yang tidak ada bandingannya dengan Kozuki Oden. Di dalam pertarungan, Kaido yang terus menyerang menggunakan nafas api. Tetapi Izo sang ninja sudah mempersiapkan sebuah jurus. Dia menggunakan gulungan ninja untuk menyerap nafas api Kaido. Lalu dia membungkus dirinya di sekitar Kaido dan mengembalikan serangan itu dengan maki-maki no jutsu. Wow! Jurus-jurus yang digunakan Akazayanen tidak bisa dipanang sebelah mata. Jika melihat jurus yang digunakan Raizo sang ninja, Mimin jadi teringat tenten dari anime Naruto. Yang menggunakan jurus segel pada gulungan ninja untuk menyerap air dalam jumlah yang banyak. Beralih memasuki kenangan dari Akazayanen. Mereka memulai pelatihan untuk meningkatkan kekuatan. Setelah Kozuki Oden kembali dari petualangannya, Kozuki Oden ingin mengajari mereka gaya dua pedangnya. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang menerimanya. Semua Akazayanen mengatakan bahwa mereka sudah memiliki gaya bertarung sendiri. Toki mengatakan kepada Kozuki Oden bahwa mereka benar-benar berjuang di belakang punggungnya. Untuk gelar murid nomor satu, Kozuki Oden mencoba untuk mengajari mereka tentang Ryu atau Bususoku Haki. Tetapi tidak ada dari satu Akazayanen yang mendengarkannya. Setelah kenangan Akazayanen dan Kozuki Oden, Kembali ke masa sekarang, Kinemon, Denjiro, Ino Arashi, Serta Asura Doji mencabut kedua pedangnya dan melakukan pose Oden Nintoryu. Kemudian mereka semua menyerang Kaido bersama-sama menggunakan Togen Tosuka. Menebas Kaido tepat di luka sayatan Kozuki Oden. Luka Kaido mulai mengeluarkan darah dan matanya mulai memutih. Akankah ini akhirnya pertarungan puncak kubah tengkorak? Sobat nakama pasti bisa membayangkan perjuangan dari Akazayanen dan keseruan pertarungan Akazayanen melawan Kaido. Pertarungan akan memasuki babak selanjutnya. Semangat pertarungan akan terus membara. Walaupun di akhir chapter 992 Kaido mulai mendapatkan luka berat dan terdapat tanda-tanda kekalahan dari Kaido, tetapi seperti yang Sobat Nakama tahu, Kaido itu adalah monster yang disebut Yonku. Jadi tidak akan mudah untuk ditaklukkan. Sekian dulu pembahasan One Piece 992. Terima kasih buat pencinta manga One Piece yang sudah berkunjung menonton video ini. Jika Sobat Nakama menyukai video ini, bantu supportnya ya dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Buat Sobat Nakama yang memiliki emo, teori One Piece, saran, dan kritik untuk channel ini, silakan tulis di kolom komentar. Akhir kata mimpin ucapkan mohon maaf jika terjadi salah kata dalam pengucapan. Salam Nakama, salam One Piece. Bye-bye.